Hai itu ada cerita setiap cerita setiap dalam hidupku itu cerita setiap banget sehingga cerita saat itu aku lulus SMA aku pengen kuliah tetapi karena ibu kuanya seorang janda miskin yang untuk makan aja sering utang apalagi untuk kuliah lebih yang ada saat itu aku memutuskan kuliah untuk di Jogja walaupun gak ada biaya saat itu ada keajaiban yang aku bisa ke Jogja dan dikirimati salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja sebelum aku berangkat ke Jogja saat itu aku pamitkan sama ibu saya ibuku ya mbak aku pamitkan sama ibuku aku bilang sepenuhnya ibu sama ibuku karena aku kira aku di Jogja gak ada orang yang aku kenal gak ada biaya aku gak bisa memastikan aku bisa pulang aku bilang sepenuhnya sama ibuku ibu sekarang aku bisa bilang sepenuhnya sama ibuku sepenuhnya aku bisa pilihlah kejulan Allah titipkan aku kepada Allah jika aku nanti ditakdirkan mati di Jogja pasti aku akan mati dan aku tidak akan pulang menemui bu menemimu bu tapi jika Allah tentirkan aku hidup di Jogja aku akan pulang dengan cara aku setelah aku bilang seperti itu kepada ibu aku, ibu aku nangis karena benar-benar gak ada uang aku harus ke Jogja makanya aku bilang sama ibu aku seperti itu jika datang aku mati di Jogja aku tidak akan pulang bu dan ketika nanti aku emang tidak ikan hidup aku akan pulang dengan caraku zaman lima tahun aku tidak pernah kasih tahu kabar orangtuaku selamat datang aku kuliah tanpa bantuan orangtuaku, saudaraku aku berjuang lima tahun di Jogja dengan segala penderitaan yang aku alami makanya setelah aku lulus S1 aku pulang sesuai video itu makanya ibu-ibuku kaget zaman lima tahun beliau gak tahu kabarku seperti apa di Jogja tidak ada yang tahu sama sekali kabarku di Jogja coba deh ibu aku pulang seperti itu aku tepati janji ibu-ibuku janji yang aku sampai kebaik kepada ibu-ibuku jika Allah takdirkan aku itu maka aku akan pulang dengan caraku jadi seperti itu ceritanya ceritanya kenapa ibu-ibuku bisa nangin mungkin terang mati beliau yang lima tahun gak ada kabar mungkin bisa saja beliau mengira aku sudah mati atau sebagainya karena lima tahun itu benar-benar aku tidak ngasih kabar dan benar-benar beliau gak tahu kabarku dan aku tidak mengabari dengan aku hanya anak lulusan SMA saat itu di Jogja sendirian mungkin kira beliau aku tidak mampu atau terjadi apa-apa maka kemudian aku pulang mungkin beliau kangen atau mungkin beliau gak nyangka aku bisa pulang dengan sehat mungkin itu yang bisa aku ceritakan di balik video yang viral tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati